Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar bunda? Semoga sehat dan selalu ya Perkenalkan nama saya Bidan Irawati Di sini bunda bisa panggil saya Bu Bidan Irawati Bunda kenapa bersedih? Bunda kenapa menangis? Di sini bunda bisa cerita sama saya Barangkali saya bisa membantu semua yang bunda keluhkan Saya tahu apa yang bunda rasakan di akhir kehamilan ini Saya tahu bunda pasti banyak beban pikiran yang sedang dirasakan bukan? Apalagi menanti kelahiran buah hati yang tak kunjung memberikan gelombang cinta Sabar ya bunda Saya tahu apa yang bunda rasakan Coba bunda bisa komentar di bawah sini Sampaikan semua keluhan yang bunda rasakan Supaya membuang semua beban pikiran yang ada di dalam pikiran bunda Supaya pikiran bunda, tubuh bunda menjadi rileks kembali Saya Bidan Irawati siap membantu siap menjawab semua pertanyaan dari bunda semuanya Menjelang HPL, menjelang persalinan Itu kita dihadapkan dengan situasi yang sangat sulit Kenapa saya bisa bilang situasi yang sangat sulit? Karena kita hidup dalam satu keluarga Di dalam keluarga selain pasangan kita sendiri atau suami Pasti juga ada orang tua, ada saudara, bahkan ada keluarga lain atau tetangga Nah, pasti yang jadi beban pikiran bunda Kebanyakan bukan dari dalam keluarga bunda Melainkan dari luar Dari luar keluarga bunda Bunda tahu kan apa maksud saya? Semua kata-kata yang telah bunda dengarkan dari luar Semua ucapan yang telah bunda dengarkan dari luar Ucapan yang mengandung makna negatif Ucapan yang mengandung aktif Yang membuat bunda menjadi pesimis Menjadi putus asa Menjadi bersedih Semua ucapan tersebut Ketika bunda dengarkan Bunda harus tarik nafas panjang dari hidung Dan keluarkan pelan lewat mulut Bunda usahakan Tidak memasukkan semua kata-kata negatif Ke dalam tubuh bunda Bunda harus punya tameng Buat diri bunda sendiri Karena yang bisa Membatasi Membantengi diri bunda sendiri Itu adalah Pikiran bunda sendiri Perlu bunda ingat Apa yang kita pikirkan Itu nanti yang akan terjadi Bunda pasti inginkan Proses persaingan bunda nanti Bisa berjalan dengan lancar Tanpa suatu halangan apapun Bisa berjalan dengan nyaman Dengan tenang Dengan relax Dengan damai Dan minim trauma Untuk itu Mulai sekarang Apapun Perkataan orang Di luar sana Sebaiknya Sebaiknya Jangan bunda Hiraukan Berikan senyuman Berikan afirmasi positif Ke diri bunda sendiri Anggap saja Semua itu adalah Kenyamangat bunda Buat bunda Lebih kiat lagi Lebih berjuang lagi Lebih fokus lagi Membantu Dede bayi Semakin turun ke bawah Semakin masuk panggung Dan semakin membuka Pintu bawah panggung Dan membuka mulut rahim Karena jika bunda stres Bunda banyak pikiran Itu otomatis Tubuh bunda tidak akan bisa relax Jika tubuh bunda tidak relax Pikiran bunda tidak relax Itu otomatis Seluruh organ tubuh bunda Termasuk Jalan lahir bunda Itu akan mengalami kekakuan Saat kondisi Otot rahim Otot jalan lahir Semuanya kaku Saat itulah Hormon pesalinan Tidak mau datang Hormon pesalinan Tidak akan bisa hadir Sesuai yang bunda harapkan Makanya kenapa Sudah mendekati HPL Sudah HPL Atau melebihi HPL Bunda tak kunjung Mendapatkan kontraksi Itu penyebabnya Karena bunda Saat ini Masih belum bisa tenang Pikirannya Masih belum bisa relax tubuhnya Untuk itu bunda Sayangilah Sayangilah diri bunda Sayangilah Janin bunda Buatlah Buatlah Kisah persalinan bunda Adalah kisah persalinan yang paling bahagia Karena menyambut Menyambut kelahiran dedek bayi Itu harus kita sambut Dengan penuh rasa bahagia Dengan penuh rasa semangat Jika kita sedih Otomatis Dedek bayi yang ada di dalam perut kita Jika akan ikut sedih Dedek bayi Butuh semangat dari ibunya Dia butuh semangat Butuh nafas Untuk dia berjuang turun ke bawah Jadi mulai sekarang Bunda harus selalu semangat ya Harus selalu tetap senyum dan semangat Pasti bunda bisa Tanamkan di hati bunda Aku bisa Aku kuat Aku pasti bisa melewati semuanya Dengan nyaman Dengan tenang Dengan relax Dan minim trauma Ada Allah Yang selalu menjaga hambanya Yang selalu melindungi dan menyelamatkan hambanya Yang mau berusaha dan berdoa Percayalah Allah Pasti akan membantu kita Melancarkan semua proses Yang akan kita lalui nanti Bidan Irawati doakan Semoga Persaingan bunda-bunda semuanya Bisa berjalan dengan lancar Bisa berjalan Sesuai apa Yang bunda inginkan Cukup sekian Yang dapat bidan Irawati sampaikan Kurang dan lebihnya Bidan Irawati mohon maaf Jika ada pertanyaan Silahkan bunda Komentar di bawah Insya Allah Bidan Irawati Akan menjawabnya dengan sepenuh hati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya